Menikah itu bukan mempertemukan dua sosok yang sama Lebih dari itu, menikah itu mempertemukan dua sisi yang saling berbeda dan bertolak belakang Di situ tidak ada yang namanya kesamaan, kecocokan itu tidak ada Yang ada adalah mencocokkan diri, menyamakan diri Jadi kalau ada yang mengatakan kalau nikah sudah cocok Maaf, maaf, sepertinya itu terlalu naif Karena tidak ada yang cocok, tidak ada yang sama Orang kembar saja berbeda, apalagi dua orang yang dilahirkan, dua pasangan yang berbeda Jadi sebenarnya menikah itu alasan yang pertama adalah karena berbeda Karena kalau sama, maaf, Anda tidak waras Anda perlu kontrol ke psikiater Yang kedua, pada hakikatnya menikah memang dua orang Namun sebenarnya dua keluarga besar itu saling dinikahkan Karena tidak mungkin Anda hanya mau dengan pasangan Anda Namun tidak mau dengan keluarganya Ada bapak, ibu, kakek, nenek, adik, ponakan Dan semuanya ikut dikawinkan Artinya inilah cara Allah, cara kita, cara semuanya Untuk saling menjaga silatul rohim Bukan masalah cantik, bukan masalah kaya, bukan masalah apapun Menikah itu dasarnya karena Allah, dan kalau Anda memang benar cinta, benar sayang, cinta itu tanpa syarat Jadi kalau Anda menikah, tetapi Anda menginginkan pasangan Anda harus begini, harus begini, harus begini Maka sebenarnya dia tidak sayang sama Anda, tetapi dia sayang sama dirinya sendiri Namun diwujudkan pada diri pasangan Anda Sehingga ketika Anda menikah, yang ada adalah saling menerima apa adanya Halus saling mengisi, saling memahami Kalau Anda selalu memaksakan diri, maka sebenarnya pernikahan Anda sudah cacat Jadi sekali lagi, ketika Anda mungkin sedang kearuf Sedang kata orang umum mungkin pacaran Mungkin akan tersembunyikan Atau memang karena belum paham Anda tidak akan mengetahui sisi lemahnya, sisi jeleknya, kebiasaannya Namun begitu Anda sudah hidup bersama, kebiasaan baik, buruk, atau apapun juga akan kelihatan Padahal waktu ini, maka tidak ada cara lain kecuali Anda saling memahami dan saling menerima Karena kalau tidak akan jadi masalah yang sangat besar So, apapun tujuan pernikahan Anda, harus karena Allah Dan ketika Anda menikah, maka alasannya harus menyempurnakan iman Karena begitu Anda belum menikah Apapun bisa bernilai mazorot Namun begitu Anda menikah Menjiwet saja, insya Allah berpahala Walaupun itu yang bukan memasukkan Anda ke surga Sehingga ketika Anda sudah menikah Maka visi Anda adalah menuju ke surga Dengan diri Anda Sehingga Anda harus bisa mendidik, salam, melindungi, mengayomi Sesama keluarga Anda Ataupun di lingkungan Anda Untuk menuju ke Allah Oke Semoga bermanfaat Selamat menikah